Halo guys, balik lagi di channel di video kali ini saya akan share APK Plus Config Google Camera Terbaik untuk Redmi Note 12 sekaligus kita akan lihat seberapa besar peningkatan hasilnya dibandingkan aplikasi kamera bawahnya oke, tidak pake lama, langsung saja kita mulai oke, pertama-tama sebelum melakukan instalasi kalian download terlebih dahulu file APK nya melalui link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah ya, seperti ini jangan lupa download juga file konfigurasinya guys, link downloadnya juga sudah saya sertakan di kolom deskripsi oke, setelah di download jalankan APK nya lalu berikan persetujuan pada semua perizinannya, mulai dari setelan seperti ini kalian berikan persetujuan pada izinkan dari sumber ini ini adalah peringatan standar dari Google untuk aplikasi yang di download di luar Playstore ya, jadi ini peringatan standar saja kalian oke saja kemudian kalian klik install tunggu beberapa saat sambil prosesnya berjalan kemudian kalian klik buka ya kemudian izinkan saat aplikasi digunakan kemudian izinkan lagi lalu akan muncul tampilan seperti ini oke, sebelum lanjut bagi kalian yang sebelumnya sudah pernah menginstall aplikasi Google Camera versi ini atau versi yang lain sangat disarankan sebelum kalian lanjut ke pengaturan agar selalu melakukan care data ya guys agar bugs di APK sebelumnya tidak berpengaruh di APK yang barusan kita install untuk caranya klik dan tahan pada icon aplikasinya seperti ini sampai muncul opsi seperti ini kemudian pilih info aplikasi kemudian klik hapus data lalu klik hapus semua data ya, jika sudah kembali namun jika kalian baru pertama kali menginstall logik cam di smartphone kalian tapi ini bisa kalian abaikan kok oke, jika sudah kita lanjut lagi dengan pengaturan konfigurasinya langkah pertama extra file config yang sudah kalian download di awal tadi dan untuk passwordnya bisa kalian lihat di layar saat ini oke, setelah itu masuk ke aplikasi Gcam nya kemudian swipe ke bawah di bagian layar ini lalu pilih icon gear yang ini kemudian pilih config klik save lalu ketik nama apa saja lalu klik save setelah itu keluar dari aplikasinya dan masuk ke file manager klik icon folder yang ini kemudian pilih download kemudian pilih file yang sudah kalian ekstrak sebelumnya yaitu file config nya lalu pilih pilih pindah klik penyimpanan bersama internal ini lalu pilih download masuk ke folder mgc8.1.101.config kemudian tempel file tadi disini oke jika sudah keluar dari aplikasinya lalu masuk lagi ke aplikasi Gcam ketuk beberapa kali pada bar hitam di samping tombol shutter ini sampai muncul opsi seperti ini pilih file config yang sudah kalian pindahkan tadi yaitu file config key channel config note 12 seperti ini dan selesai aplikasi Gcam sudah bisa kalian gunakan seperti biasa oke namun sebagai catatan tambahan khusus di versi ini ada sedikit perbedaan ya guys pada pilihan icon kameranya untuk kamera utama ada di bagian paling kanan ini dengan icon 1.0 sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah kamera ultrawide nya yang bertuliskan 0.4 sedangkan untuk kamera ketiga atau kamera depth sensor sengaja saya non aktifkan ya guys karena untuk aplikasi Gcam lensa ini tidak ada fungsinya sih oke guys itu tadi cara installnya dan sekarang kita lihat perbandingan hasilnya dengan aplikasi stock kamera dari hasil perbandingan ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya aplikasi kamera bawaan dari red note 12 tidak jelek-jelek amat sih karena pada kondisi cahaya yang cukup hasilnya masih bisa kok bersaing dengan aplikasi Gcam atau Google kamera tapi saat note 12 ini kita gunakan di kondisi yang kurang cahaya ketajaman gambarnya akan menurun dengan detail yang berkurang warna yang pudar serta noise yang bertaburan dan di kondisi seperti inilah bisa terlihat jelas perbedaan hasil stock kamera dengan aplikasi Gcam gambar yang dihasilkan Gcam lebih terang dan detail warnanya lebih enak dilihat dengan noise yang sangat minimal oke guys sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax